Halo selamat malam saudara-saudari yang terkasih Saya berharap bahwa semua saudara-saudara dan teman-teman Yang menyaksikan live streaming kali ini Dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang penuh berkat Pada malam hari ini saya live membahas salah satu topik Yang ada pada tab 9 seperti yang Bapak Ibu saksikan Di situ ada sebuah tuduhan yang saya sudah mengetahui tuduhan ini sejak lama Saya sudah ketahui sejak lama bahkan sebelum saya masuk kuliah Saya sudah mengetahui bahwa ada tuduhan semacam ini Dan waktu itu saya juga bingung bagaimana secara menjawab Selamat malam ke Lianiki Star Oke jadi saya kebingungan menjawab Karena tuduhan ini seolah-olah benar Seolah-olah benar karena apa? Karena ilmu yang dipakai oleh kelompok dari Adventis ini Bisa dikatakan bahwa ilmu yang dipakai itu cocok logi Cocok logi sehingga seolah-olah mirip Bapak Ibu Seolah-olah mirip, seolah-olah sama begitu ya Seolah-olah yang dituduh itu benar Kan disejajarkan itu ada gambar dua itu Ada gambar yang katanya Saya kurang tahu juga benar atau enggak itu Katanya itu Dewa Dagon Katanya dari bangsa Sumaria Lalu disejajarkan dengan gambar paus yang memegang tongkat penggembalaan Saya kurang tahu apakah niat mereka ini adalah menjatuhkan gereja katolik Saya kurang begitu paham Tetapi saya kira itu tujuannya Tapi sangat disayangkan Sangat disayangkan karena apa? Karena tindakan semacam ini Ini juga termasuk dalam tindakan dosa Karena yang namanya memfitnah dan menuduh itu adalah suatu tindakan yang salah Karena apa? Karena yang dituduhkan itu sama sekali jauh berbeda dengan apa yang diyakini oleh gereja katolik Apalagi terkait mitra yang dipakai oleh paus Kemudian tongkat yang dipakai oleh paus Lalu pakaian yang dipakai oleh paus Ini seringkali digunakan sebagai alat untuk menuduh Dan itu cocologi Entah mereka mengambil ayat kitab suci Semaunya mereka Semaunya mereka ambil saja Misalnya di kitab wahyu katanya Yang memakai jubah ungu katanya Lalu dicocologikan Padahal sebenarnya kalau itu dicocologikan lagi Ya di dalam kitab suci Yesus juga memakai jubah ungu Ya kan? Nah cuman kita kan tidak memakai cara jocologi itu Ya Karena ilmu yang kita pakai tidak sedangkal yang mereka miliki Nah Shalom juga Kak Ciput Pak Inhox Signo Vinces Jadi kita Saya berterima kasih kehadirannya Oke Mohon maaf kalau terganggu dengan suara saya Yang agak seperti orang flu Tapi tetap merdu kok Oke Jangan lupa disiapkan dulu minuman Seperti kopi, teh atau apa Supaya kita santai untuk membahas ini Oke Jadi Bapak Ibu Tuduhan-tuduhan ini Ini adalah tuduhan yang Sudah ratusan bahkan ribuan kali Disampaikan oleh Kelompok Adventis Dan ini Saya lihat di Youtube Dan saya cari Bukan saya meremehkan kita orang Katolik Jadi saya cari Saya cari di Youtube Dimana sih jawaban ini Mana jawabannya Itu sejak saya Menjadi Penasaran gitu Penasaran ini kok tuduhan ini Seolah-olah benar Tetapi kok Sepertinya kita harus cari tahu Apa makna yang dipakai oleh paus-paus itu Atau uskup-uskup itu Misalnya saja tongkat Mitra Pavili Pavium Lalu Apa namanya Banyak hal lain Perlu Perlu di cari tahu Maknanya apa sih Kalau hanya mendengarkan mereka menuduh Wah ini bahaya Karena tuduhan mereka itu Kalau dicocok logikan memang Seolah-olah benar Seolah-olah benar Itu saya alami Kebimbangan waktu itu Saya bilang Eh kok Sama ya Mereka berkata Oh Itu bentuknya mitra paus itu Seperti ikan Itu sama dengan Mitranya Dewan Sumaria Dagon ya Saya Sampai bingung Wah ini jangan-jangan benar kali ya Nah Saya kira juga Orang-orang muda katolik Mengalami hal yang sama ketika Orang-orang advent Dan saya beritahu Bapak Ibu Kelompok-kelompok yang sangat agresif Menyerang gereja katolik itu Selain saksi Yehua Itu adalah adventis Dua aliran ini Yang saya kenal Ya Saksi Yehua dan adventis Itu mereka agresif Menyerang katolik Kalau Kelompok mormon Lalu kelompok Apa namanya Banyaklah aliran-aliran yang baru-baru itu Masih Masih ini mereka Tidak terlalu vulgar Seperti yang dilakukan oleh Kelompok adventis ini Bahkan kelompok adventis ini Mereka punya buku Ya Yang selalu saya sebutkan dalam video Yaitu The Great Controversy Nah The Great Controversy Isinya semua adalah Tuduhan terhadap gereja katolik Oke Untuk Membongkar kebohongan Dari tuduhan mereka ini Maka kita melihat Apa sebenarnya Keyakinan gereja katolik Tentang Apa yang dipakai oleh Paus Ya Ya itu Mitra yang dipakai oleh Paus Meskipun dalam tuduhan mereka itu Ada kesalahan penyebutan Ya Nanti kita lihat kesalahan penyebutannya Apa Oke Kita melihat semua Maknanya apa Entah itu Palium Entah itu Tongkat Entah itu Cincin Yang dipakai oleh Para uskup itu Kita lihat Maknanya Tentu saja Tentu saja Tidak semua Tidak semua hal Saya jelaskan Karena saya terbatas Bapak Ibu ya Jadi jangan dikira Saya semua tahu Ini juga saya ambil dari sumber-sumber Yang tentunya dari sumber katolik Dan penjelasannya penjelasan katolik Dan tentunya Para imam pasti lebih tahu daripada saya Nah sekarang saya tampilkan Pembahasan kita malam hari ini Saya share screen Mudah-mudahan Sinyal saya lancar Bapak Ibu Mohon Memberitahu kepada saya Kalau suaranya Tidak terdengar Oke Di hadapan Bapak Ibu Sesuai dengan topik kita Saya Membuat tulisan Seperti Apa yang kalian lihat Pada layar itu Ya Menjawab fitnah Aliran Adventis Benarkah mitra Yang dipakai uskup Mewakili Dewa Sumaria Nah Kita akan lihat pelan-pelan Dan sekarang Saya tunjukkan tuduhan mereka Ini ada di Facebook Juga ada di Google Bapak Ibu Ada di Google Kalau Bapak Ibu membuka Google Ketik saja tuduhan itu Nanti keluar Oke Nah sekarang saya Coba tunjukkan Coba tunjukkan pelan-pelan Kita pelajari pelan-pelan Tentang tuduhan mereka Nah kita coba lihat Oke Nah ini adalah Salah satu Tuduhan mereka yang saya ambil di Facebook Mungkin saja Kurang kelihatan dengan Bapak Ibu di situ Tetapi saya bacakan supaya Jelas kepada Bapak Ibu ya Nah begini Dalam status ini ditulis seperti ini Nah ini kesalahan yang saya bilang tadi ya Mereka Apa namanya Menyebut topi-topi uskup itu Miter ya Miter Padahal kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia Yang benar itu mitra ya Dikatakan begini Ya ini status yang dibuat oleh Hotline Siburian Oke Dalam Grup Facebook komunitas Injil Dan Kerajaan Surga Di dalam itu Saya juga anggota ya Ditulis seperti ini Topi mitra yang dipakai Oleh Oleh peringkat gereja katolik Mewakili Enki Dewa Sumaria Kuno Ea Babylonia Kuno Dengan Babylonia Ikan Dewa Dan Dewi Sibeli Nah saya Kurang tahu ini dari mana sumbernya ya Pendeta Kuno Babylonia dikenal Karena tutup kepala mereka Dalam krumiter Yang mirip mulut ikan yang terbuka Kuil Dagon yang paling terkenal Adalah Adalah Di Gaza Ya dia kutip hakim-hakim 16 ayat 21 sampai 30 Dan Asdot Dalam 1 sampai 5 ayat 3 sampai 4 Pada periode Babylonia Di Mari Dagon dianggap sebagai Sebuah ayah Dan dari Baal Atau Dewa Badai Dan Putra El Dewa Kanaan Dia digambarkan sebagai setengah manusia Setengah ikan Putra El Dewa Kanaan Ya digambarkan setengah manusia ya tadi ya Setengah ikan Dan dikaitkan dengan cuaca dan pertanian Dewa Semit ini banyak disembah oleh Oleh Mesopotamia Amori Ponisian Kanaan Dan diadopsi oleh Filistin Yang leluhurnya berasal dari Yunani Suku Kreta Dewi Ikan juga disebut sebagai Iblis Kata Yunani untuk ikan Adalah Ikhtus Akronim untuk Yesus Yesus Kristus Yesus Kristus Apa namanya Teos Wios Soter Diterjemahkan dalam bahasa Inggris Yesus Kristus Anak ala Juru Selamat Selain itu Fesmen Atau pakaian dari Imam-imam Dewa Babylonia Identik dengan yang dikenakan Uskub Katolik Kardinal dan Paus Ini penghinaan yang sungguh-sungguh menghina menurut saya ya Jadi dikatakan bahwa Fesmen atau pakaian yang dipakai oleh Imam-imam Dewa Babylonia tadi Itu identik dengan yang dikenakan Uskub Katolik Kardinal dan Paus Oke Sekarang Disini ada gambarnya ya Simbol agama modern Tradisi dan praktik Tidak peduli seberapa suci yang mungkin muncul Dapat ditelusuri kembali ke agama-agama Babylonia Nah jadi Mereka ini Mengatakan bahwa Gereja Katolik itu menyontek Menyontek ajaran Dewa Babylonia Ini lucu menurut saya Ini lucu sekali Tanpa sumber apapun Dalam buku The Greek Controversy Alan G. White Dia mengutip Dan menulis sesuka hatinya Tanpa dia mencari tahu Apa makna yang digunakan oleh para uskub Katolik itu Dan dari mana sumbernya Ya dari mana sumbernya Nah perhatikan gambar disini Mereka cocok logikan gambar ini Kedua gambar ini Dan ini sering anda temukan Bapak Ibu Buka aja di Google juga anda temukan gambar ini Nah ini Jadi mereka ini sejajarkan Tongkatnya Paus Lalu Yang dipakai oleh Paus Mitra Maka mereka Mengatakan disini The religious mitra head Mereka Lalu mengatakan The priest of cindagon Ya jadi Mereka menyamakan Pakaian atau Vesmen Yang dipakai oleh Uskub atau Paus Atau para pastor Dengan Yang dipakai oleh Yang mereka katakan tadi Sebagai Imam-imam Dewa Dewi Babylonia Nah Bapak Ibu Sebelum saya lanjut Sebenarnya Mitos ini Mereka mengambil Dari sebuah buku Yang ditulis oleh Ada dua orang Yang menulis buku Tentang Jadi buku ini adalah Buku novel Bapak Ibu Dalam buku novel itu Saya Nanti Bapak Ibu silahkan Buka video saya yang lain Itu Juga Terkait dengan Tunduhan Anabaptis Saya tunjukkan buku Ada buku yang namanya End the Times End the Times Di dalamnya itu Ada cerita Yang menghubungkan Gereja Katolik Dengan agama-agama Babylonia Dan saya sudah buat Videonya bantahannya Ada Bapak Ibu Silahkan dicari Nanti Dan disebarkan Ini berguna sekali Untuk Membendung Ini tuduhan-tuduhan Orang-orang ini Termasuk tadi Yang saya bilang Anabaptis itu juga Menuduh seperti Apa yang dituduh oleh Advent ini Menyamakan tentang Pakaian-pakaian Para uskub Atau pastor Dengan yang dipakai oleh Dewa Dagon Menurut mereka Nah apakah benar Yang dituduhkan ini Sekarang kita lihat Ya kita lihat Sekarang saya masuk ke Bagian awal penjelasan ini Oke Nah secara khusus Kita akan membahas Kurang lebih ada lima Ya Bapak Ibu Ada lima hal yang akan kita bahas Pada kesempatan ini Yaitu terkait dengan Salib di dada Kemudian cincin uskub Kemudian mitra Atau topi Yang dipakai oleh paus Ya ketika dalam Suatu ibadah Tongkat uskub Ya Paus itu juga uskub Bapak Ibu ya Jadi ya uskub Roma Sekaligus paus Yaitu pemimpin seluruh Keuskupan di dunia Oke Lalu kita bahas tentang Tongkat Ya Lalu kita bahas Ada salah tulis disitu Khusus Itu khusus ya Bapak Ibu ya Palium ya Kita membahas tentang Palium Nanti ada gambar-gambarnya Bapak Ibu Kita akan lihat Khusus dipakai oleh Uskub Agung Ya misalnya Uskub Agung Jakarta Uskub Agung Medan Itu mereka memakai Palium ya Tapi uskub biasa Yang sufragan Atau Yang bukan uskub agung Biasanya mereka Tidak memakai Palium Oke Bapak Ibu Setelah kita melihat Tuduhan-tuduhan tadi Lalu kita Coba melihat Satu persatu Sebenarnya tadi Fokusnya adalah Dimitra dan Tongkat Ya Bapak Ibu Yang dituduhkan itu Adalah tadi Di foto itu Adalah Yang dicocologikan itu Kelihatannya Hanya Mitra Dan tongkat Uskub Tetapi kita Lihat secara Satu persatu Dari lima Topik ini Saya akan Tunjukkan Oke Nah Salib di dada Ini Bapak Ibu ya Gambarnya Oke Gambarnya ini Salib di dada Yang dipakai ini Nah Ini adalah Mempunyai makna Mempunyai maksud Ya Salib di dada Yang dipakai oleh Para uskub ini Ya Punya makna Punya tujuan Sekarang kita lihat Makna dari Salib di dada Yang dipakai oleh Para uskub Atau Para paus Ya Oke Kita lihat Apa maknanya Oke Ini adalah Salah satu Makna dari Apa yang dipakai oleh Para paus Atau uskub Tanda 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 Wewenang Umum Jabatan Uskub Adalah Salib di dada Ya Atau Crux Pektoralis Dan Cincin Uskub Nah Sekarang kita Fokus pada Cincin ya Dikatakan Fokus pada Salib maksudnya Oke Setelah ini baru Cincin ya Pada masa lampau Ya Di dalam salib dada Terdapat potongan Relikyu Dari Salib Asli Atau Relikui Orang kudus Di dalam Salib di dada Yang dipakai oleh Para uskub itu Di dalamnya Dimasukkan Atau diberikan Relikui Dari salib asli Atau Peninggalan Dari orang kudus Tertentu Ya Nah Menurut tradisi Pada saat Para uskub Mengenakan salib Di dada Ya Jadi ketika mereka Memakai salib itu Bapak Ibu Mereka mengucapkan Kata ini Munire Medikneris Ya Munire Medikneris Yaitu Mengandung Makna Ya Memohon Perlindungan Dari Tuhan Terhadap Segala Bentuk Kejahatan Jadi dengan Simbol-simbol itu Kita memohon Pada Tuhan Supaya Tuhan Memberikan Kuasanya Melindungi Ya Tentunya disini Yang memakai Yaitu para uskub Ya Supaya para uskub Ini dilindungi Dari kejahatan Ya Maksudnya dari Kejahatan yang Mau menyerang Mereka Baik dari Dari dalam diri Mereka Maupun dari Luar diri Mereka Itu adalah Apa namanya Makna Atau Tujuan Dipakainya Salib Di dada itu Ya Untuk Memohon Pertolongan Kepada Tuhan Melalui Benda itu Atau salib itu Tuhan memberikan Kuasanya Sehingga yang Memakainya Terjauhi dari Kejahatan Atau Serangan musuh Itu Maka Selalu di ucapkan Kata Munireme Digneris Oke Itu adalah Salib Di dada Oke Salib di dada ya Yang dipakai oleh Para uskub Sekarang kita bergeser Yaitu Cincin uskub Ya Cincin uskub Kita lihat Oke Disini saya Beliau yang cukup tua Ini Paus yang tua Sekarang ini Sudah umurnya Sudah Luar biasa tua Dan Masih tinggal Di Vatikan Sebagai Emeritus Ini Yang saya Apa namanya Saya goyang-goyang Ini Ini adalah Cincin yang dipakai oleh Paus Benediktus Emeritus Ya Emeritus Paus Benediktus Ke-16 Ya Beliau juga adalah Seorang uskub Jadi uskub Roma itu Sekaligus Paus Oke Ini adalah Cincin yang dipakai oleh Uskub Nah sekarang Kita lihat maknanya Oke Kita lihat makna Dari apa yang Dipakai Yaitu cincin Saya Geser Oke Nah Bapak ibu saudara-saudari Ternyata makna cincin Yang dipakai oleh uskub Adalah lambang Ikatan perkawinan Seorang uskub Dengan keuskupannya Mohon Diartikan Dalam arti lain Bapak ibu Perkawinan disini Artinya beda Ya Bukan dalam arti Menikah benaran Tapi Secara simbolis Ya Cincin itu Melambangkan Bahwa Akan kesatuannya Dengan keuskupannya Atau bahkan Makna lain adalah Bahwa dia Telah mengikat Perjanjian dengan Kristus Ya Mengikat Perjanjian dengan Kristus Tetapi dalam Makna yang lain Bahwa dia telah Diikat Ya Dalam suatu Keuskupan Dan dia Mengabdi disitu Ya Tentunya Pengabdiannya disitu Dilandasi oleh Ikatan janjin-janjinya Kepada Kristus Yang adalah Mempelai gereja Itu ya Jadi Cincin itu adalah Melambangkan Ikatan perkawinan Dalam tanda petik Bahwa seorang uskub Itu berbakti Membaktikan dirinya Satunya kepada Kristus Melalui Keuskupan Dimana dia tinggal Nah pada Masa lampau Bapak Ibu Cincin kepausan Itu Bertah-tahkan Batu permata Ya Warnanya Ungu Atau Lembayung Dan cincin Uskup Ya Itu Biasanya Ada salah tulis disitu Bapak Ibu Bukan lambing itu Tapi lambang Biasanya Di cincin itu Terukir Lambang Keuskupan Ya Misalnya dia Keuskupan Medan Misalnya Nah di dalam cincin itu Ada lambang Keuskupan Biasanya Atau di Keuskupan Merauke Misalnya Nah di dalam cincin itu Ada lambang Keuskupan Merauke Ini ada sejarahnya Di masa lampau Tapi saat ini Sudah tidak digunakan itu Bapak Ibu Pada masa lampau itu Cincin uskup itu Digunakan untuk Membuat cap Materai uskup Di atas Lilin panas Pada dokumen Dokumen resmi Ini sudah lama sekali Ya Mungkin pada abad-abad Kelima Kenam Ya Sudah sangat jauh Sudah tidak dipakai lagi Ini Ini Waktu zaman dulu Dipakai sebagai Untuk Cara mencap Ya Mencap dokumen-dokumen resmi Yang dicap oleh Para uskup Atau paus Nah Dalam tradisi katolik Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Juga sering melihat Ya Orang Salaman dengan uskup Lalu mencium cincinnya Ya Ada Ada makna dari Apa yang dilakukan itu Ya Ada makna yang Dimaksud Nah Dalam tradisi katolik Atau dalam iman katolik Mencium cincin uskup Adalah sebagai Ungkapan rasa hormat Dan indulgensi Sebagian diberikan Kepada yang melakukannya Itu yang saya dapatkan Dari Tulisan yang Saya siapkan ini ya Jadi Itu Bukan berarti Memberhalakan benda-benda itu Bukan Jadi bukan karena Benda itu Adalah jimat Bukan 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 itu Tapi Kalau dalam iman katolik Ada yang namanya Sakramentali Apa itu sakramentali Benda-benda itu Sudah diberkati Bapak ibu ya Benda-benda itu Diberkati dengan Doa tertentu Ya Dan dengan demikian Dikuduskan oleh Allah Benda-benda itu Melalui doa yang Disampaikan oleh Imam atau uskup Ya Bukan berarti Benda itu Adalah Pengganti Tuhan Atau Benda itu Adalah sakral Seperti jimat Enggak Tetapi kita Tetap Menghormatinya Ya Dengan memperlakukannya Secara baik Ya itu sama dengan Kitab suci yang kita punya juga Bapak ibu Kan Tidak mungkin Kitab suci yang kita punya Kan kita buang di tong sampah Kan gak mungkin Ya kan Atau kita injak-injak gitu ya Gak mungkin Ya kan Karena kita anggap Benda itu ada Ada sesuatu Makna dibalik Apa yang kita lihat itu Maka kita perlakukan dia Secara baik Itu juga sama dengan Benda-benda Rohani yang kita punya Termasuk yang dipunyai oleh Para uskup dan imam Dan juga para umat Ya Makanya dalam gereja katoli Benda-benda rohani itu Kalau rusak Itu dianjurkan Lebih dianjurkan Dikuburkan Ya Lebih dianjurkan Dikuburkan di tanah Misalnya salibnya Salibnya sudah Hancur Atau Apa namanya Rusak Misalnya udah gak layan dipakai Ya Ada kan salib duduk itu Kalau kita berdoa Lalu Atau misalnya Patung Bunda Mari Atau patung Yesus Itu rusak Ya sebaiknya Jangan dibawang begitu aja Tapi sebaiknya dikubur Ya Sebaiknya dikubur Digali tanah Lalu dimasukkan ke dalam itu Itu Ya Itu yang saya juga baca Ya Dari sumber iman katolik Oke Seperti itu Bagian Yang kedua ini Yaitu cincin Nah sekarang Akan masuk kepada Apa yang dituduh Ya Apa yang dituduh oleh Kelompok adventis itu Kita masuk kepada Bagian ini adalah Mitra Oke saya belum Hapus ini tadi Bapak Ibu ya Karena saya sudah Berikan judulnya Masing-masing Oke ini adalah Mitra Bapak Ibu ya Ya Oke Ini yang Mereka tuduh Tadi yang saya katakan Bapak Ibu Mereka mengatakan Bahwa yang dipakai Oleh uskub itu Mitra ini Ini berasal dari Agama Babylonia Atau Dewa Dagon Yang mereka katakan Di dalam tuduhan itu Saya kira Saudara-saudara aku Dari gereja adventis Bertobatlah Anda Karena Suatu saat ini Anda akan Mempertanggungjawabkan Tuduhan-tuduhan Anda ini Dan tuduhan-tuduhan Anda ini Ternyata sumber-sumbernya Dari novel Saudara-saudara aku Dari novel yang dikutip oleh Alan G. White Ya Dari sebuah novel Novelnya And the times Nah di dalam buku And the times Itu ditulis Ya Tuduhan Bahwa gereja katolik itu Adalah Bersumber dari Agama Babylonia Kuno Tapi gak ada Sejarahnya loh Hanya dituduh aja Begitu aja Demikian pula Dalam buku Yang ditulis Oleh Alan G. White Ya The Greek Controversy Itu juga Tidak mempunyai Rujukan apa-apa Dia hanya menuduh Bahwa Karena kemiripan Mitra yang dipakai Oleh Paus Atau Uskup Maka dia mengatakan Bahwa Uskup dan Paus itu Mengikuti Ajaran Agama Babylonia Lalu Tuduhan lain Akhirnya mengatakan Bahwa kita ini Orang katolik Menyembah Dewa Babylonia Maka Tuduhan lainnya adalah Bahwa iman Imam katolik Termasuk Uskup itu Adalah ternyata Imam-imam Dewa Dagon Ini tuduhan dari Tuduhan keji Menurut saya Dan kejam Dari seorang Alan G. White Pendiri Gereja Adventis Maka saya ingatkan Kepada saudaraku Adventis Ini dari hati Yang terdalam Tidak ada kebencian Apapun terhadap kalian Cobalah kalian Kritis Coba kalian Kritis Kok bisa-bisanya Menuduh seperti itu Dimana bukti Arkeologis Dimana bukti Antropologis Bahwa katolik itu Sama dengan Agama Babylonia Jaman kuno Tidak ada Penemuan sampai sekarang Tetapi kok bisa-bisanya Alan G. White Menulis tuduhan itu Itu artinya Di dalam khayalan Stresnya Dia menulis itu Dan kalian Orang-orang Atsen Harusnya kritis Harusnya cari tahu Apakah Yang dimaksud itu Benar Tuduhan yang dituduhkan Benar Seperti itu Kalau kalian tidak Cari tahu Itulah yang Saya bilang nanti Kalian akan Mempertanggungjawabkan Bahkan di hadapan Yesus nanti Karena ini kan fitnah Namanya Nah sekarang kita lihat Apakah benar Mitra yang dipakai Paus ini Mempunyai makna Yang sama dengan Dipakai oleh Dewa Sumaria Atau Dewa-dewa agama Babylonia Coba kita lihat Kita lihat Pelan-pelan Bapak Ibu Karena ini adalah Topik yang Sesungguhnya Tadi Mitra Tongkat uskub Dan palium Itu digunakan Dalam upacara-upacara Liturgi Makanya ketika Seorang uskub Yang memimpin Misa Misa tertentu Itu dia Pasti memakai Yang namanya Tongkat Mitra Mitra itu Seperti gambar tadi Bapak Ibu ya Kemudian palium Nanti ada Pembahasannya sendiri Oke ya Nah mitra Itu merupakan Hiasan kepala Oke Hiasan kepala Nah Arti kata mitra Sendiri Bapak Ibu Itu berasal Dari bahasa Yunani Artinya Mahkota Atau kata lainnya Serban Bukan sorban ya Tapi mungkin Pengertiannya Kalau diartikan Kesitu Bisa jadi juga sih Tapi Bukan itu yang dimaksud ya Serban ya Nanti ada di dalam Ayat perjanjian lama Kita lihat ya Bapak Ibu Ternyata Gereja Katolik itu Mengikuti Apa yang dilakukan Imam-imam Dalam perjanjian lama Bukan apa yang dituduhkan Nanti kita lihat ya Jadi kita Simpan dulu Bahwa mitra itu Artinya mahkota Ya mahkota Atau serban Oke Nah nanti serban ini Ini nanti ada Dalam perjanjian lama Menunjukkan bahwa Para imam Ya para imam perjanjian lama Dari keturunan Levi Itu mempunyai Busana khusus Atau khas Dan memiliki Mitra Atau serban Nah Kita akan lihat Ayatnya Oke Disimpan dulu Bapak Ibu Bahwa mitra itu Artinya dalam bahasa Indonesia Adalah mahkota Atau serban Oke Serban Sekarang kita lihat Perjanjian lama Ya kita lihat Nah Ini adalah Ayatnya Oke Dari ayat ini Sebenarnya sudah membantah Tuduhan dari mereka Dari Kaum Adventis Karena Mitra Atau kata lainnya Serban Atau kata lainnya Mahkota Itu bukan diambil Dari mana-mana Bapak Ibu Tapi dari Kitab Suci Kejam bukan Tuduhan mereka Yang mencocologikan Dengan Dewa Sumaria Dan Dewa Apa Imam-imam Dewa Babylonia Kejam sekali Tapi mereka Tidak pernah Bertanya Tentang ini Sebenarnya Orang katol itu Ngambil sumbernya Dari mana Ini sumbernya Bapak Ibu Saya bacakan Dalam keluaran 39 ayat 27 Sampai 31 Dikatakan Seperti ini Dibuat Merekalah Kemeja Dari Lenan Halus Buatan Tukang Tenun Untuk Harun Dan Anak-anaknya Serban Dari Lenan Halus Destar Yang indah Dari Lenan Halus Celana Lenan Dan Lenan Halus Yang dipintal Benangnya Dan Ikat Pinggang Dari Lenan Halus Yang dipintal Benangnya Kain Ungu Tua Kain Ungu Muda Dan Kain Kirmizi Dari Tenunan Yang berwarna-warna Seperti Yang diperintahkan Tuhan Kepada Musa Bapak Ibu Jadi ini juga Membanta Orang yang mengatakan Oh Paus itu Dalam kitab Wahyu Dituduh Sebagai antikristus Karena mereka Memakai jubah ungu Berarti yang memakai jubah ungu Di dalam ayat ini Juga anda tuduh Sebagai antikristus Kalau anda cocologikannya Begitu Jadi Jangan Jangan Bermodalkan Cocologi itu Itu Namanya Bunuh diri Namanya Jadi Disini Diceritakan Dalam Keluaran 39 Bahwa Para imam Pada masa Harun Itu mereka Mempunyai Pakaian khusus Bapak Ibu Seperti para imam Dan para usku Pada masa sekarang Gereja Katolik Itu mempunyai Pakaian khusus Tidak sama dengan Umat awam Ya Nah Dari referensi Pakaian Imam-imam Perjanjian lama Itulah Gereja Katolik Mengambilnya Terkait Mitra tadi Saya sudah beritahu tadi Bapak Ibu Kata lain dari Mitra itu adalah Mahkota atau Serban Dan ternyata Penyebutan kata Serban Kalau Serban ini Gati jadi Mahkota itu Ya sama dengan Mitra Dalam Keluaran 39 Ini Ya Jadi Ternyata Gereja Katolik Itu mengambil Dari perjanjian lama Bapak Ibu Termasuk Pakaian-pakaian Imam itu Referensinya Dari perjanjian lama Dan tentunya Ada pembauran Dengan budaya juga Ya Budaya yang baik Itu boleh diambil Budaya yang tidak baik Ya dibuang Atau tidak sesuai Iman Katolia Dibuang Ya Jadi Ternyata Ada dalam kitab suci Nah sekarang Tadi keluaran 39 ayat 27 Sampai 31 Sekarang adalah Imamat 8 Ayat 7 Sampai 9 Ya Dalam Imamat 8 Ayat 7 Sampai 9 Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Dalam kitab Imamat itu Banyak sekali Membahas tentang Aturan pakaian Para imam Dan juga Apa yang dilakukan Ketika mereka Merayakan Kurban Oke Saya bacakan Dibuat Dibuat mereka Palam Jamang yang kudus Dari emas murni Dan pada jamang itu Dituliskan tulisan Diukirkan seperti Materai Kudus bagi Tuhan Dipasang mereka Pada palam itu Tali ungu Tua Untuk mengikatkan Palam itu Pada serbannya Di sebelah Atas Seperti Yang diperintahkan Tuhan Kepada Musa Ini seperti Mengutip keluaran Juga ini Bapak Ibu Dalam imamat ini Karena Kejadian dalam Keluaran itu Juga Dicatat kembali Dalam Sejarahnya Dicatat kembali Seperti Dalam kitab Ulangan Dan juga Imamat Nah Sekali lagi Disebutkan Tentang serban Yang saya katakan Tadi Bahwa serban Itu adalah Ya Ini Bapak Ibu Ya Mitra itu adalah Kata lainnya Adalah ini Serban Atau Mahkota Oke Nah Saya bold Ya Serban Atau Mahkota Dan serban Itu disebutkan Di dalam Perjanjian lama Inilah Sumber Dari Iman Katolik Jadi Kalau kita Mau Mau jujur Jujur Bapak Ibu Sebenarnya Gereja Katolik Itu Lebih skriptura Daripada Yang lain Ya Lebih skriptura Daripada Orang yang Mengaku Paling skriptura Ya Jadi Inilah Sumbernya Tidak ada Sumber dari Dagon Dari Dewa Babylonia Ya Itu kan Karangannya Ellen G. White Pendiri Dari Adventis Oke Jadi Mitra Yang dipakai Kelepaus Itu Berasal Dari Atau Referensinya Dari Perjanjian Lama Yang dipakai Oleh Para Imam Perjanjian Lama Yaitu Kata Mitra Itu Sama Dengan Serban Atau Mahkota Nah Itu yang Dipakai Oleh Imam Perjanjian Lama Sebagai Umat Kristiani Terutama Katolik Sebagai Umat Perjanjian Baru Dan Penggenapan Maka Ada Hal-hal Juga Yang Diambil Dari Perjanjian Lama Yang Masih Dilestarikan Termasuk Pakaian Para Imam Termasuk Mitra Atau Mahkota Atau Serban Oke Sekarang Kita Lanjutkan Berarti Kita sudah Menemukan Bahwa Mitra Yang dipakai Oleh Paus Itu Tidak Pernah Bersumber Dari Dewa Sumaria Jauh Sekali Bapak Ibu Tidak Nyambung Sama Sekali Oke Berarti Kita sudah Bantah Mengenai Mitra Atau Mahkota Atau Serban Yang dipakai Oleh Paus Nah Sekarang Kita Bergeser Kepada Tongkat Karena Di dalam Gambar Tadi Mereka Sejajarkan Tongkat Yang Dipakai Oleh Paus Nah Sebelum Itu Ternyata Masih Ada Satu Slide Bapak Ibu Tentang Mitra Ini Nah Makna Mitra Ini Apa Sebenarnya Maknanya Maknanya Ya Bapak Ibu Makna Dari Mitra Itu Memiliki Arti Simbolik Yang Berasal Dari Analogi Rasul Paulus Yaitu Dalam Ayat Ini Bapak Ibu Aku Telah Mengakhiri Pertandingan Yang Baik Aku Telah Mencapai Garis Akhir Dan Aku Telah Memelihara Iman Sekarang Telah Tersedia Bagiku Mahkota Kebenaran Jadi Mitra Atau Mahkota Atau Serban Yang Dipakai Oleh Para Uskup Atau Paus Itu Berbicara Tentang Mahkota Kebenaran Yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Ya Maknanya Kesana Bapak Ibu Bahwa Setiap Murid Tuhan Yang Bertahan Sampai Akhir Akan Mendapatkan Mahkota Kehidupan Atau Kebenaran Maka Mahkota Yang Dipakai Oleh Para Uskup Para Paus Itu Dianalogikan Seperti Yang Dikatakan Rasul Paulus Ini Bahwa Pengikuti Yesus Pada Akhirnya Akan Mendapatkan Mahkota Kehidupan Maka Uskup Wajib Memimpin Kawanan Dalam Pertandingan Untuk Mencapai Garis Akhir Yaitu Kemenangan Atau Mahkota Kemenangan Ini Analoginya Ya Ini Analoginya Jadi Tidak Ada Satupun Makna Simbolik Mitra Itu Sama Dengan Dewa Dagon Dewa Sumaria Dewa Babylonia Ini Tuduhan Tuduhan Orang Yang Yang Bo 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 Do Do H Jadi Orang Orang Bodoh Menuduh Tanpa Data Itu Semarangan Saja Mencocologikan Mereka Tidak Tahu Tentang Katoli Tapi Cocok Sana Cocok Sini Mereka Tidak Tahu Sama Sekali Ya Luar Biasa Tuduhan Mereka Ini Penghinaan Mereka Ini Terhadap Katoli Tapi Satupun Tidak Ada Yang Yang Ini Yang Nyambung Tuduhan Mereka Itu Jadi Tentang Mitra Yang Dipakai Oleh Paus Itu Tidak Ada Satupun Yang Sama Dengan Yang Dipakai Oleh Dewa Dagon Dewa Sumaria Atau Dewa Samaria Atau Dewa Babylonia Tidak Ada Satupun Yang Sama Karena Gereja Katoli Mengutip Dari Penjanjian Lama Tentang Pakaian Para Imam Termasuk Serban Tadi Atau Kata Lain Dari Serban Adalah Mahkota Atau Mitra Ya Mitra Ini Sebenarnya Terjemahan Dari Saya Tidak Salah Ya Kalau Kita Terjemahkan Bahasa Indonesia Jadi Serban Atau Mahkota Jadi Tidak Ada Kaitannya Sama Sekali Wahai Saudaraku Dari Gereja Adventis Perbanyaklah Kamu Piknik Dan Minum Aqua Eh Kok saya Menyebutkan Merek Ya Perbanyak Kamu Piknik Dan Belajar Kritis Terhadap Tuduhan Pendiri Aliran Anda Ellen G.Y. Ellen G. White Itu Orang Stres Dan Tidak Punya Pengetahuan Sama Sekali Tentang Apa Yang Dia Tuduhkan Dia Orang Stres Sekarang Setelah Kita Melihat Mitra Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya Dengan Dewa Sumaria Sekarang Kita Melihat Makna Dari Tongkat Yang Dipakai Oleh Paus Atau Para Usku Nah Tadi Di gambar Tuduhan Mereka Menyamakan Tongkat Yang Dipakai Oleh Dewa Dagon Atau Imam Dewa Dagon Dengan Yang Dipakai Oleh Paus Ini Orang Minus Yang Menunduh Ini Nah Sekarang Kita Tunjukkan Tongkat Paus Itu Apa Maknanya Nah Sekarang Saya Coba Lanjutkan Oke Ada Kesalahan Pencet Bapak Ibu Oke Saya Coba Lanjutkan Ya Saya Coba Lanjutkan Bagian Tongkat Oke Ada Kesalahan Tadi Saya Pencet Sesuatu Yang Salah Oke Sekarang Kita Lihat Tongkat Yang Dipakai Oleh Paus Yang Sering Dicocologikan Dengan Yang Dipakai Oleh Penganut Agama Babylonia Entah Benar Atau Tidak Agama Babylonia Saya Kurang Tahu Itu Hanya Tuduhan Mereka Saya Belum Tahu Tentang Itu Saya Kurang Tahu Diambil Dari Mana Oleh Pendiri Mereka Ya Nah Sekarang Mereka Selalu Mencocologikan Itu Ya Lihat tongkat Yang dipakai oleh Paus Itu ada salib Ya Bapak Ibu Kemudian ada korpus Itu tadi Di slide sebelumnya Saya sudah tunjukkan Mereka Sejajarkan Dengan Dewa Dagon Atau Imam Dewa Dewi Babylonia Atau Sumaria Mereka Sejajarkan Dengan Paus Nah Ini Ini adalah Ilmunya Ellen G. White Yaitu Mencocologikan Ya Mencocologikan Sehingga Seolah-olah Benar Oke Nah Kalau Ilmunya Hanya Cocologi Banyak Sekali Yang bisa Kita Cocologikan Bapak Ibu Termasuk Tadi Yang dituduh Ya Katanya Dalam kitab Wahyu Para paus itu Para usku itu Memakai Baju Atau Jubah Ungu Atau Berwarna Ungu Lah Tadi Dalam Keluaran Dalam Imamat Para imam-imam Perjanjian Lama Juga Memakai Kok Kalau Dicecologikan Berarti Anda juga Menuduh Mereka Termasuk Antikristus Entah Mereka Anti-antikristus Atau Bagaimana Saya Kurang Tahu Tidak Diceritakan Bahwa imam-imam Perjanjian Lama Itu Semuanya Antikristus Dan Para nabi Tidak Semuanya Bercerita Tentang Itu Ya Tapi Kalau Cocologinya Semacam Itu Tidak Usah Sekolah Cukup Aja Sejajarkan Aja Semua Ya Kalau Nanti Ada Yang Memakai Baju Yang Mirip Batman Cocologikan Aja Oh Orang Itu Berarti Dia Sama Kelakuannya Dengan Batman Atau Spider Man Cocologikan Aja Semua Lucu Sekali Orang Ini Tidak Ada Modal Sama Sekali Ilmu Pengetahuannya Nol Tapi Menuduhnya Minta Ampun Dimana Mana Mereka Menuduh Oke Sekarang Tongkat Yang Dipakai Paus Apa Maknanya Kita Lihat Oke Mudah-mudahan Bapak Ibu Bisa Baca Disitu Tapi Kalau Enggak Suara Saya Mudah-mudahan Kencang Tongkat Yang Dipakai Oleh Uskup Tongkat Uskup Atau Baculis Pastoralis Bapak Ibu Itu Nama Tongkat Uskup Itu Dalam Bahasa Latin Namanya Baculis Pastoralis Itu Melambangkan Peran Uskup Sebagai Gembala Yang Baik Seorang Uskup Adalah Gembala Yang Menuntun Membimbing Dan Melindungi Umat Beriman Agar Tetap Dalam Jalan Keselamatan Yesus Ya Jadi Tongkat Itu Itu Ciri-ciri Seorang Gembala Bukankah Yesus Mengatakan Akulah Gembala Yang Baik Bukankah Gambar Yesus Yang Kalian Miliki Ya Enggak Tahu Orang Adven itu Memiliki Enggak Gambar Yesus Yang Memeluk Domba Itu loh Terus Ada Dia Punya Tongkat Bahkan Dalam Kitab Masmur Dikatakan Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku So Bagaimana Orang-orang Ini Menuduh Bahwa Tongkat Yang Dipakai Paus Itu Sama Dengan Tongkat Dewa Sumaria Atau Dewa Babylonia Sementara Dalam Kitab Masmur Dan Juga Di Dalam Pengajaran Yesus Menyebutkan Tentang Hal Itu Bahwa Gembala Itu Mempunyai Tongkat Bahkan Di Dalam Nyanyian Tuhan Adalah Gembalaku Ada Disitu Yang Mengatakan Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Apa Makna Dari Tongkat Tentunya Tentunya Bukan Hanya Makna Simbolis Tetapi Ada Kita Bisa Lihat Itu Yang Dilakukan Oleh Para Usku Seperti Yang Dikatakan Di Dalam Masmur Itu Bahwa Para Imam Imamnya Itu Adalah Orang Yang Menuntun Mengarahkan Agar Tetap Kepada Jalan Keselamatan Kristus Bukankah Di Gerejanya Advent Pendeta Atau Siapapun Itu Disebut Sebagai Gembala Ya Kan Bukan Dalam Arti Gembala Sesungguhnya Bukan Bukankah Pengajaran Yesus Dalam Kitab Suci Itu Banyak Hal Yang Berbicara Tentang Pertanian Dan Peternakan Coba Bapak Ibu Membaca Injil Pelan Pelan Banyak Berbicara Tentang Pertanian Dan Peternakan Maka Yesus Menggunakan Bahwa Dia Adalah Gembala Kita Dombanya Ya Akulah Gembala Yang Baik Ya Yesus Mengatakan Bahkan Mengatakan Bahwa Pengikutnya Itu Domba Domba Di Dalam Kandang Apakah Domba Domba Benaran Oh Tentu Bukan Tapi Bahwa Kita Memiliki Sifat Perbuatan Yang Dimiliki Domba Sebagai Orang Yang Penurut Orang Yang Mengikuti Dengan Tulus Dan Tuntas Nah Setelah Yesus Naik ke Surga Yesus Memberikan Penggembalaan Kepada Rasul Petrus Dalam Yohanes 21 Ayat 15 Sampai 19 Tiga Kali Yesus Bertanya Petrus Apakah Engkau Mengasihi Aku Tiga Kali Rasul Petrus Mengatakan Tuhan Engkau Tahu Aku Mengasihi Engkau Tiga Kali Pula Yesus Mengatakan Gembalakanlah Domba Dombaku Kenapa Tiga Kali Angka Tiga Itu Penting Bapak Ibu Paling Tidak Maknanya Adalah Bahwa Sesuatu Yang Disampaikan Itu Adalah Hal Yang Penting Maka Tiga Kali Bertanya Tiga Kali Dijawab Oleh Petrus Dan Tiga Kali Yesus Mengatakan Gembalakanlah Domba Dombaku Para Uskup Dalam Iman Katolik Adalah Penerus Dari Rasul Petrus Sebagai Seorang Gembala Mereka Mempunyai Tongkat Penggembalaan Yang Menuntun Yang Membimbing Dan Melindungi Sehingga Umat Tetap Pada Keselamatan Kristus Nah Menurut Santo Isidorus Dia Menjelaskan Tentang Tongkat Yang Dipakai Oleh Uskup Dia Mengatakan Begini Agar Ia Ia Disini Uskup Agar Uskup Dapat Memimpin Serta Memimpin Mereka Yang Dipercayakan Kepadanya Kepada Yesus Maksudnya Kepada Uskup Maksudnya Yang Dipercayakan Kepada Uskup Atau Agar Memberi Dukungan Kepada Yang Terlemah Dari Antara Yang Lemah Jadi Uskup Itu Dianggap Sebagai Pengganti Rasul Petrus Termasuk Uskup Roma Yang Kita Kenal Sebagai Paus Dan Uskup Uskup Yang Lain Sebagai Pengganti Para Rasul Bapak Ibu Pengganti Para Rasul Para Uskup Itu Dalam Iman Katolik Maka Dikatakan Mereka Mempunyai Tugas Untuk Menguatkan Yang Lemah Dalam Iman Tentunya Menjadi Bapak Rohani Membimbing Memberikan Arahan Sehingga Tetap Pada Keselamatan Kristus Maka Dikatakan Tadi Umat Umat Yang Dipercayakan Kepada Mereka Di Setiap Keuskupan Dimana Mereka Ada Maka Mereka Mempunyai Tugas Untuk Membimbing Yang Lemah Memberikan Pencerahan Yang Tentunya Pada Zaman Sekarang Itu Dibantu Oleh Para Imam Atau Para Pastor Cukup Jelas Jadi Tidak Ada Sama Sekali Hubungan Dengan Dewa Dagom Dengan Dewa Babylonia Dengan Dewa Sumaria Itu Halusinasi Ellen G. White Halusinasi Saya kurang Tahu Mungkin Dia Pakai Ini Kali Apa Namanya Pakai Narkoba Kali Atau Pakai Sabu Sabu Sehingga Dia Nge Fly Sehingga Dia Punya Pemikiran Pemikiran Yang Diluar Jangkauan Otak Manusia Normal Itu Artinya Dia Tidak Normal Maksudnya Maksud saya Jadi Sehingga Otaknya Dia Itu Diluar Pemikiran Orang Yang Punya Akal Budi Dia Membuat Cocoklogi Itu Sedemikian Rupa Seolah Benar Nah Yang Perlu Kita Ketahui Bapak Ibu Tongkat Yang Dipakai Oleh Paus Itu Memiliki Salib Pada Bagian Atas Itu Sejak Nah Jadi Seperti Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Terkait Dengan Yohanes 21 Ayat 15 Sampai 19 Dikatakan Bahwa Tongkat Tersebut Melambangkan Jabatan Istimewa Sebagai Uskup Roma Dan Sekaligus Sebagai Pemimpin Gereja Universal Yang Kita Kenal Dengan Sebutan Sebagai Paus Sampai Disini Saudara Saudara Aku Dari Gereja Adventis Saya Bisa Menyadari Kekeliruan Dari Saudara Saudaraku Dan Saya Kasian Nanti Kalau Suatu Saat Di Pengadilan Terakhir Saudara Saudaraku Itu Ditanyakan Seperti Ini Kenapa Kalian Memfitnah Yang Tidak Benar Saya Kasian Kepada Saudara Saudaraku Dari Adventis Maka Saya Ajak Kepada Saudara Saudaraku Dari Adventis Tidak Perlu Anda Menjadi Seorang Katolik Yang Perlu Anda Lakukan Pelajari Saja Kalau Hadari Hati Nurani Anda Ingin Menjadi Katolik Silahkan Tapi Kalau Dipaksa Orang Jangan Tetapi Jangan Sampai Anda Tidak Belajar Apa-apa Tapi Menuduh Mengambil Tuduhan Yang Dibuat Oleh Pendiri Aliran Anda Yang Sama Sekali Tidak Punya Kapasitas Punya Kemampuan Tentang Pengetahuan Terkait Iman Katolik Ini Oke Sekarang Kita Bahas Bagian Terakhir Yaitu Palium Oke Kita Melihat Palium Bapak Ibu Ini Palium Gambarnya Ini Itu Adalah Disebut Sebagai Palium Dan Biasanya Di Apa Namanya Di Sekitar Lehernya Nah Ini Lihat Gambarnya Di Sekitar Lehernya Itu Nanti Dipasang Itu Namanya Palium Oke Nah Apa Makna Dari Palium Ini Oke Kita Lihat Nanti Kalau Sudah Selesai Ini Sedikit Lagi Saya Memberi Kesempatan Kepada Teman Temanku Yang Ingin Bergabung Kedalam Nanti Saya Ijinkan Untuk Bergabung Oke Saya Share Dulu Ininya Linknya Ini Bagian Terakhir Palium Ini Bapak Ibu Mempunyai Makna Seperti Ini Saya Tampilkan Oke Dan Ada Orang-orang Yang Memakainya Ya Hanya Tertentu Saja Bapak Ibu Tidak Semua Uskup Memakai Oke Dikatakan Disitu Bapak Ibu Paus Para Uskup Agung Metropolit Dan Patriak Yerusalem Itu Mengenakan Palium Jadi Yang Mengenakan Ini Hanya Paus Dan Para Uskup Agung Ya Dan Juga Patriak Yerusalem Yang Sederaja Dengan Uskup Patriak Itu Sama Dengan Sebutan Uskup Ya Paus Itu Juga Uskup Oke Paus Dan Para Uskup Itu Yang Mengenakan Palium Ini Ya Uskup Agung Tentunya Dikatakan Palium Itu Adalah Kain Putih Yang Terbuat Dari Bulu Domba Dihiasi Dengan Enam Salib Berwarna Hitam Nah Ini Tadi Sudah Kita Lihat Bagian Depannya Itu Kelihatan Salib Hitam Oke Dikatakan Dikenakan Pada Sekeliling Leher Seperti Kolar Ya Kolar Itu Seperti Yang Putih-putih Di Bagian Depan Ini Bapak Ibu Bagian Leher Itu Kolar Namanya Biasanya Dimasukkan Kedalam Apa Namanya Bagian Leher Baju Itu Dimasukkan Kedalam Sehingga Kelihatan Putih Itu Juga Dipakai Oleh Para Pendeta Oke Gak Tau Dipakai Oleh Para Pendeta Dari Gereja Adventis Saya Kurang Tau Itu Tradisi Dari Katolik Kolar Itu Oke Dulu Sejarahnya Dari Katolik Oke Para Pendeta Dari Protestan Juga Memakainya Yang Di Leher Mereka Itu Putih Nanti Ada Kecil Di Sini Sepotong Warna Putih Itu Menandakan Bahwa Mereka Seorang Pendeta Atau Pastor Oke Jadi Dikatakan Dikatakan Bahwa Itu Letakkan Di Sekeliling Leher Dengan Dua Bagian Yang Tergantung Satu Tergantung Di Depan Dan Satu Tergantung Di Belakang Dikatakan Seperti Itu Jadi Sejarahnya Ada Bapak Ibu Dikatakan Bahwa Pada Awal Kekristenan Panjang Palium Itu Mencapai Sekitar 12 Kaki Dan Selain Sebagai Pakaian Dalam Ibadat Atau Dalam Ekaristi Itu Digunakan Juga Dikenakan Untuk Menghangatkan Badan Ini Terkait Dengan Situasi Daerah Tertentu Untuk Menghangatkan Badan Maka Itu Juga Bisa Dipakai Selain Dipakai Dalam Aktivitas Rohani Nah Jadi Ini Dipakai Ini Dipakai Untuk Melambangkan Iman Kepada Kristus Ya Tentunya Ada Lambang Salib Tadi Bahkan Rasul Paulus Mengatakan Bagi Orang Orang Yang Tidak Beriman Lambang Salib Itu Suatu Kebinasaan Atau Suatu Kebodohan Tetapi Bagi Orang Orang Percaya Salib Adalah Lambang Kemenangan Lambang Kristus Maka Orang Katolik Setiap Memulai Doa Setiap Mengakhiri Doa Atau Dimana Mana Bapak Ibu Bisa Melihat Misalnya Orang Yang Bermain Futsal Atau Bermain Bola Kaki Itu Kalau Dia Orang Katolik Biasanya Membuat Tanda Salib Karena Bagi Orang Katolik Tanda Salib Adalah Tanda Kemenangan Kristus Tanda Tanda